Halo kembali lagi di channel ku ya dan kita bermain game PKXD Oke teman disini aku mau bahas lagi ya sesuatu yang lagi rame di komunitas PKXD ya kalau yang di video pertama tadi aku sudah bahas tentang Armor Admin ya Nah di video kali ini aku mau bahas tentang sapu terbang temennya sapu terbang atau broom ya yang bahasa Inggrisnya itu broom ya tapi kalau bahasa Indonesia sapu terbang ya ini yang lagi rame ya temennya yang lagi rame yang dimana ya lagi panas-panasnya nih lagi dibahas ini ya temennya Nah di sini aku mau kasih gambaran sedikit ya tentang si sapu terbang ini ya jangan aku kasih cerita lah kenapa ini kok bisa rame nih ya Nah jadi di sini ada yang namanya karakter itu adalah JC ya JC hashtag 39261 dimana dia berteman dengan karakter yang bernama Sophia dimana Sophia ini membawa suatu alat ya aku kira itu tongkat tapi ternyata itu sapu terbang ya dan si JC itu kayak kaget dan menanyakan mungkin itu ada apa maksudnya yang dipegang Sophia itu apa kayak gitu ya Nah terus si Sophia itu tiba-tiba langsung memencet alat itu dan menjadi sapu terbang namanya dan menjadi sapu terbang dan si JC yang melihat hal itu langsung kayak kaget ya dan kemudian dia bertanya-tanya itu dapatnya dari mana dan belinya itu dari mana Sophia mungkin nggak menjawab ya karena kan di game PKXD kita tidak punya fitur chat ya kita cuma punya fitur chat yang otomatis auto ya jadi misalnya kita nggak bisa ngechat sesuai keinginan kita jadi kita template gitu ngechatnya ya kan di PKXD jadi akhirnya si Sophie tetap diem aja memamerkan anunya apa namanya eh sapu terbangnya atau brumnya ya di situ dan dia juga melakukan aksi berkali-kali dengan sapu terbangnya itu untuk menunjukkan bahwa ini bukan tongkat biasa bahwa ini adalah sapu terbang yang bisa terbang ya jadi si JC melihat hal itu jadi penasaran ya ikut senang juga dan tertawa ya melihat ya ternyata itu sapu terbang gitu ya dan akhirnya untuk mengabadikan momen tersebut ya si JC ya si karakter yang bertemu dengan Sophia atau yang berteman dengan Sophia di dalam game PKXD akhirnya memutuskan untuk berfoto ya dengan gaya di mana Sophia menunggangi sapu terbangnya itu ya dan akhirnya masuklah di yoninya JC ya Nah jadi seperti itu ya temennya buat temen-temen yang mungkin penasaran dan bingung kenapa itu kok bisa rame ya jadi ceritanya seperti itu ya jadi ada karakter yang namanya JC di sini ya dan kita langsung coba lihat aja di yoninya ya JC itu hashtag 39261 mungkin temen-temen di sini nonton video ini sudah banyak yang tahu ya gambarnya atau mungkin videonya dari orang-orang ya atau dari kreator-kreator lain dan disini aku mau bahas secara versiku ya jadi tadi sudah aku jelasin ya kenapa bisa rame ya ceritanya seperti itu kurang lebihnya kayak gitu ya tapi kalau misalnya kurang atau perlu ada yang ditambahkan komen aja di bawah ya Nah terus di sini kita coba cek JC ya namanya JC di sini kita klik aja ya itu double S ya terserah muruf besar kecil terus hashtagnya itu 39261 apakah masih ada atau enggak makanya kita cek ya kita klik cari di sini enggak ada ya dan JC di sini sudah ganti profil ya terus kita lihat lagi di sini ini aku juga bingung si Sophia itu ke kalau di gambar itu dia pinknya kalau pink itu berarti temennya kan Nah nanti ini kita coba cek juga ya Sophie itu siapa sih ya terus kita nah ini ya yang ini nah gambarnya di Yoni nya tonton bisa lihat sendiri ya untuk lebih detailnya kayak gini dan juga ada ulat ini ya pet ulat atau pet kupu-kupu ya sebelumnya mungkin juga sudah rame nih pet kupu-kupu sebelum update tapi sekarang sudah update dan temen bisa beli di toko dengan harga 50 games untuk pengen lihat mutasinya seperti apa ada di videoku sebelumnya ya tinggal cek aja di playlist itu baru aku upload ya Nah di sini nih Nah kayak gini dia upload gambarnya upload posting ya jadi bingung ini tuh dari mana gitu ya dan kalau kita lihat Yoni nya si JC ini dia sering juga ketemu sama tim PKX dia dengan nama Jenny meskipun sudah 21 hari yang lalu mungkin sudah lama banget ya tapi paling enggak emm dia bisa ketemu lah aku seumur-umur main game PKX di belum ketemu tim PKX dia terus aku pernah sih waktu itu awal-awal ketemu admin cuman aku enggak tahu dan aku langsung off padahal aku udah lihat rumah admin itu ada ya warna hijau tulisannya aku inget banget cuman pada saat itu aku enggak terlalu ngerti akhir aku quit dan aku ya mengetahuinya pas sudah eh apa namanya sudah ngerti mainnya ya ya sudah lah padahal ada ada stikernya temen Oke jadi seperti ini ya bentuk sapunya ya namanya seperti ini dan coba sekarang kita cek di Shopee ya kita coba cek Shopee di sini namanya itu Shopee aku juga enggak tahu yang ceknya berapa tapi coba kita pencet aja 0 0 0 ya triple 0 sepatu dia memang tim PKXD kan Nah kita lihat ya apakah dia ada menggunakan atribut-atribut kayak itu yang di JC aku juga enggak tahu ya ini Shopee nya beneran atau enggak tapi kalau misalnya kita lihat profilnya kayaknya bener ya ini orang di dalam videonya JC itu kayaknya yang ini karena rambutnya putih juga ya tapi enggak tahu benar atau enggaknya sih ya kita masih aku masih ya nebak-nebak aja ya karena disini kalau sejauh aku melihat di yoni nya atau di ini masanya itu tidak ada ini ya tidak ada sapu yang dia pegang itu tuh enggak ada ya tuh jadi masih bisa tidak beneran Shopee yang ini atau mungkin Shopee yang lain ya ini Shopee Oh yang digambar tuh Shopee ya coba ya sebentar ya gambarnya Shopee ya coba kita klik 0 0 ya nggak ada nah berarti Shopee yaitu eh mungkin Anu ya temennya dia ya tapi ini dapat dari mana ya sebentar di sini aku kebetulan pakai akun ku yang kedua ya di sini aku pakai akun ku yang kedua di sini sapu terbangnya itu atau burungnya itu mirip banget sama yang ini nih karakter yang ini ya nih nah yang ini ya mirip nah kalau dilihat-lihat mirip ya temennya sama karakter ini cuman di sini dia nggak ada ya set pelindung bintang ya set pelindung bintang nih persis banget gambarnya tuh kayak gini ya si sapu terbangnya itu atau si brumnya itu tapi di sini enggak dijual Apakah ini memang sapu terbang yang baru atau mungkin ini sapu terbang yang sudah lama teman-teman ya di pkx di awal-awal atau bagaimana coba temen-temen yang ya merasa veteran atau merasa yang sudah lama main yang tahu-tahu dikit coba di komen ya cuman di sini aku di video ini membahas tentang si sapu terbang ini atau si brum ini ya karena kulihat sih miripnya bentukannya ya mirip kayak set pelindung bintang ini persis banget persis ya aku bisa bilang persis dari coraknya dari motif warnanya dari terus juga apa namanya ciri khasnya ya mirip kayak set pelindung bintang ini persis-persis banget ya temennya tapi itu bagus ya aku lihat bisa dipegang kayak tongkat terus bisa dipegang menjadi sapu terbang kayak gitu itu sih keren ya karena kan kita tahu sendiri ya kalau sapu terbang itu kalau misalnya kita pegang itu bentukannya kayak ya sapu gitu ya tapi kalau yang dipegang sama si temen kita ya Sophia ini dengan si JC ini dia tuh kayak tongkat ini tongkat yang dipegang itu lho tongkat buat apa untuk mukul orang gitu ya tongkat set pam gitu loh bukan kayak bentuk sapu kan jadi itu yang menariknya nah jadi menurut aku ini nanti muncul nggak bang barangnya Bang kalau aku sih bisa muncul ya kayaknya bisa muncul cuman kapan Bang nah untuk kemunculannya ini kayaknya nunggu momentum momentum update berikutnya ya update berikutnya kapan Bang ya kita tunggu aja nanti di hari Rabu mungkin ya kita tunggu lagi spoilernya apa apakah nanti eventnya PKX diulang tahun ini akan tetap berlanjut dengan ditambahkannya item-item baru atau nanti mungkin event baru lagi atau gimana ya kita tunggu aja dan kalau misalnya ditanya Bang ini itu abang nanti beli nggak kalau misalnya dijual pakai koin lah iya kalau misalnya dijual pakai koin langsung gaskan aja apa yang ditunggu kan karena dari bentukannya udah bagus keren ya mantep terus dia bisa multifungsi jadi sapu terbang ya udah buat apa ditunggu-tunggu kalau misalnya pakai koin tapi kalau misalnya pakai games gimana Bang kalau harga gamesnya 100 atau 75 ya mungkin aku beli tapi kalau misalnya 250 Waduh kemahalan ya karena biasanya sapu terbang sih 250 ya tapi ya enggak papa lah kita lihat aja nanti kalau memang dia pakai games ya kalau memang games cukup ya aku akan beli karena dari bentukannya bagus banget aku suka ya dan itu kayaknya sapu terbang set pelindung bintang dah kayak gitu ya karena bentukannya udah persis sama plak nggak ada beda-bedanya udah ya Oke deh temen ya mungkin jadi itu aja video kali ini aku membahas tentang sapu yang ya lagi viral ya aku bisa bilang lagi viral lagi rame juga dan nanti kalau memang dia muncul kita lihat harganya berapa worth it atau enggaknya yang dia pasti worth it bentuknya bagus ya tinggal harganya aja lagi gimana ya Oke deh temen mungkin sampai jumpa aja videonya kalau ada tambahan komentar selanjutnya komentar dan kalau suka videonya jangan lupa klik like share dan subscribe Terima kasih